Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai youtuber Oke buat kali ini matekom akan kembali memberikan tutorial buat para viewer-viewer cantik dan yang ganteng-ganteng dan buat kali ini batekom akan memberikan tutorial gratis ya yang mana tutorial komputer ini yaitu di sini untuk meningkatkan pengalaman menggunakan audio digital ya di sini matekom akan menggunakan utilitas gratisan ini yaitu dfx audio enhancer dfx audio enhancer yaitu yang mana adalah salah satu software yang memungkinkan kita bisa memaksimalkan kualitas audio sekalipun kita memaksimalkan audio secara manual dengan software ini maka kualitas suara akan jauh lebih sempurna dan tentunya lebih lebih keras Oke guys eh simak terus videonya dan jangan di skip skip ya guys ya agar mudah dipahami dan dicermati seperti biasa buat yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya karena channel matekom tanpa kalian bukanlah apa-apa simak terus videonya guys jangan di skip skip siapkan dan copy dan cemilannya biar nggak bete kita mulai menginstalnya buat kalian membutuhkan atau yang tertarik boleh silahkan download nanti link download ada di akhir deskripsi di bawah video ini ya guys ya oke kita install dahulu kita ekstrak oke kita ekstrak bersama fad dan serialnya guys ya di sini matekom akan mempraktekkan bagaimana cara instalasinya dan aktifasinya simak terus videonya dan jangan di skip skip ya guys sekali lagi agar mudah dipahami oke kita mulai instalasinya jalankan exe file-nya jika kalian tidak ingin menginstal fasilitas recording kalian bisa un-checklist disini kita un-checklist kita next dan jalankan oke guys jika ada notif seperti ini kita beri checklist saja always ya kita install tunggu sampai benar-benar selesai ya guys ya ikuti step by stepnya caranya mudah dan tidak sulit ya oke pemasangan hampir selesai jika ada notif seperti ini kita un-checklist saja kita next kita next saja dan finish sampai disini proses instalasi sudah selesai dan kita ke tahap untuk aktifasi simak terus videonya juga jangan di skip skip karena ini sangat penting ya guys ya oke kita buka disini lengkap ya guys ya efek equalizer nya ada dan kalian bisa mengatur sesuai selera disini ada skin ada berbagai warna ya tinggal dipakai sesuai selera oke kita tinggal langkah aktifasi guys kita tinggal langkah aktifasi guys jika dia belum diaktifasi dia tidak bisa di minimalis ya guys ya seperti ini tidak bisa di minimalis jadi kita harus memfaatnya mengaktifasi oke ikuti langkah selanjutnya guys perhatikan baik-baik oke disini kita exit dulu lalu di shortcut desktop kita hapus oke kita download all oke kita kembali ke folder instalasi tadi kita buka folder fads dan keigen kita jalankan fad nya oke kita double klik dan biarkan beberapa saat ya guys ya lalu kita klik fads kanan bawah kita klik yes kita klikLook kita klik mom how to installrinya kita klik fads dan kurang klik fads AND telah m rel Gloria akhirnya ini adalah nilai dari akhirnya besar kita klik lagi sampai aktifasinya selesai sampai guys eh jika sudah kita tinggal klik silangnya kita buka di FX Oke kita buka saja di efeknya guys kita atur skinnya sesuai selera sudah bisa dan sekarang Cibet coba minimalis dan dia bisa di minimalis artinya di FX audio engancer sudah bisa diaktifasi dan disini terlihat indikator audio sudah ada dua ya oke guys kita coba style musik ya guys ya Oke kita cari musik musik YouTube guys musik YouTube dan juga ini adalah suara langsung audio dan juga kalian ingin mengaktifannya tinggal di sini ada power power hijau tinggal kalian berjalan aktif tidak aktif aktif silahkan untuk baca-baca pakai audio speaker baru itu lebih terasa perbedaannya guys Oke seperti itulah tutorial cara instalasi dxx dfx audio untuk meningkatkan audio video laptop salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan type ok guys bye bye salam luar biasa Sub indo by broth3rmax